Allah pengen kita rido terhadap ketetapannya. Yang bikin sakit, permasalahannya besar atau kita yang tak terima dengan kondisi yang sedang terjadi? Ayo. Kita yang tak terima, salah satu ya salah satu, saya belajar kemarin, ada pelajaran mahal. Salah satu hal yang bikin orang tuh akhirnya gak terima dan gak rido dengan ketetapan Allah tuh, dia mulai, tanda kutip ya, mulai masuk ke zona hasil. Ada yang curhat sama saya, ayaman ini gimana, ini gimana nih, saya lihat, permasalahannya gak besar, tanda kutip ya. Tapi ketidak terimaan dia terhadap ketetapan itu yang bikin masalah itu seolah-olah besar. Rido ini loh yang hari ini kita tuh perlu latihan, kan saya udah bilang rido itu ujiannya gak abes-abes, berlapes-lapes dan gak abes-abes. Setiap hari Allah uji kita dengan rido. Allah sudah selamatkan kita dari satu masalah ke masalah lain, Allah luluskan kita dari satu ujian ke ujian lain, Allah bereskan kita, jauhkan kita, hindarkan kita dari orang-orang jahat, orang-orang yang pernah berniat jahat atau orang-orang yang mungkin bermaksud jahat untuk kita. Allah sudah lepaskan kita di episode-episode. Bukankah Allah pernah menolong kita? Pernah gak Allah menolong kita? Sekali atau berkali-kali? Wajar gak kalau Allah bilang kolilama tashkurun? Sedikit yang bersyukur? Apa yang sedikit? Nikmatnya atau rasa syukurnya? Rasa syukur. Allah lagi nata hati kita, lagi turunkan ego kita, lagi rembuk, redamkan mungkin perasaan kita, supaya kita bisa bersandar kepada yang asli, karena selama ini mungkin bersandar kepada yang palsu. Antun tetap tak rito. Terus kita bilang, aku merajuk saja lah, aku mau tinggalkan. Mau tinggalkan Allah. Kata Allah, aku masih punya hamba lain. Tapi kalau Allah yang tinggalkan kita, kok mau cari Tuhan tempat mana? Tidak. Apa sih yang Allah mau dari Allah pengen kita ridho terhadap ketetapannya? Yang bikin sakit, permasalahannya besar atau kita yang tak terima dengan kondisi yang sedang terjadi? Ayo. Kita yang tak terima, salah satu ya salah satu, saya belajar kemarin, ada pelajaran mahal. Salah satu hal yang bikin orang itu akhirnya tidak terima dan tidak ridho dengan ketetapan Allah itu, dia mulai, tanda kutip ya, mulai masuk ke zona hasil. Ada yang curhat sama saya, ayaman ini gimana, ini gimana, ini gimana, saya lihat. Permasalahannya tidak besar, tanda kutip ya, tapi ketidak terimaan dia terhadap ketetapan itu yang bikin masalah itu seolah-olah besar. Rido ini loh yang hari ini kita perlu latihan, kan saya sudah bilang, ridho itu ujiannya tidak habis-habis, berlapis-lapis dan tidak habis-habis. Setiap hari Allah uji kita dengan ridho. Kenapa begini ya Allah? Dan hampir semua curhatan yang saya terima ini saya bilang tadi, saya belajar pelajaran mahal, ada beberapa DM yang masuk. Dia bilang, kenapa Allah tidak kabul-kabulkan doa saya? Saya ini sudah berdoa lama sekali, berapa lama kak? Tiga bulan. Oh, umur kakak baru empat bulan kan? Rasa pengen gitu ngomong, umur kakak itu baru empat bulan, jadi bikin maksiat sebulan, Tiga bulan berdoa sama Allah, terus bilang Allah tidak adil. Bikin acara syukuran banyak, bersyukur sedikit. Ini daun, anggap ini daun ya, lalu nempel di mata kita, ketutup dunia langsung. Mana ada, tak ada nikmat, aku tak dapat apa-apa, aku diginikan, aku begini, tidak nampak nikmat. Lupa Allah sudah pernah kasih nikmat sebelumnya, 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 sebelumnya. Allah sudah selamatkan kita dari satu masalah ke masalah lain, Allah luluskan kita dari satu ujian ke ujian lain, Allah bereskan kita, jauhkan kita, hindarkan kita dari orang-orang jahat, orang-orang yang pernah berniat jahat, atau orang-orang mungkin bermaksud jahat untuk kita. Allah sudah lepaskan kita di episode-episode, bukankah Allah pernah menolong kita? Pernah tidak Allah menolong kita? Sekali atau berkali-kali? Wajar enggak kalau Allah bilang kolilama tashkurun? Sedikit yang bersyukur? Apa yang sedikit? Nikmatnya atau rasa syukurnya? Rasa syukur. Allah lagi nata hati kita, lagi turunkan ego kita, lagi rembok, redamkan mungkin perasaan kita, supaya kita bisa bersandar kepada yang asli, karena selama ini mungkin bersandar kepada yang palsu. Ada rasa enggak? Oh syukur aku yang kurang, oh aku belum ridho dengan ketetapan ini. Saya sampai pernah berpikir gini, aku tak ridho pun, benda ini sudah kejadian. Coba diulang. Aku tak ridho pun, iya kan? Sudah kejadian. Apalah pilihannya? Ayo, apa? Antun tetap tak ridho? Terus kita bilang, aku merajuk saja lah, aku mau tinggalkan. Mau tinggalkan Allah. Kata Allah, aku masih punya hamba lain. Tapi kalau Allah yang tinggalkan kita, kok mau cari Tuhan tempat mana? Walakad sarafna fi hadhal Qur'an, maksudnya Allah menyebutkan fi hadhal Qur'an. Kalau al-Baqarah, itu hadhal kitab. Betul tak? Tapi di al-kahfi ini hadhal Qur'an. Linnas, bukan hanya lil mu'minin. Ini istimewanya Qur'an itu. Allah sebutkan, aku sebutkan semua perumpaman yang ada di Qur'an ini, lin nasi min kulli mazal. Menunjukkan bahwasannya, perumpamaannya, contohnya, sampelnya, betubi-tubi, berbagai macam bentuk. Nabi, yang, diuji Allah dengan ujian kemarahan. Nabi Yunus, lulus. Tidak. Sempat gagal. Kenapa dia? baper. Apa? Baper. Nabi Yunus masuk ke zona hidayah, masuk ke zona hasil. Yang itu tidak boleh. Yahdillahu linurihi mayyasyak. Semua hidayah mutlak milik Allah. Kenapa kau masuk di zona itu Yunus? Mingkuli mazal. Nabi Yunus tak lulus. Kena tegur sama Allah. Masuk ke perut ikan. Apakah Nabi Yunus menyikapinya dengan marah lagi? Nabi Yunus pintar. Nabi Yunus cerdas. Ngambil pelajaran. Keluarlah kalimat yang itu sangat terkenal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas solimin. Apa kata Allah di surat, di Qur'an ayat surat yang lain? Falawla anna hukana minal musabihin. Kalaulah Yunus ini tidak. Termasuk orang yang bertasbih menyebut aku. Lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'asun. Maka aku akan simpan dia dalam perut ikan itu. Sampai hari kiamat. Yub'asun itu berarti alam keberapa? Alam keempat. Rahim. Dunia. Barzah. Dengan yaumul kiamat. Kan as-sa'ah, habis as-sa'ah al-kiamat. Yub'asun. Berarti ketika semua orang dibangkitkan, dia baru dilepaskan. Untung dia ngasih password. Mingkun limathal. Buat siapa yang sedang dalam perut ikan. Maksudnya apa tadaburnya? Dalam masalah. Betul tak? Lilitan hutang. Ada rasa takut. Ada kekhawatiran. Ada kebimbangan. Ada kegelisahan. Macam-macam lah. Belajar kita. Berkali-kali berulang-ulang. Ada rasa. Ada perasaan. Ada memaafkan. Ada rasa sakit. Allah pengen apa sih? Allah pengen kita balik. Ayat ini sudah sering saya bahas. Tapi mudah-mudahan hari ini bisa buat kita mau merobohkan ego. Allah itu cuma nunggu ini sebenarnya. As-Sajadah 321. Ada kata-kata la, la mutakkit atau la mutawkit dengan non-tashdid. Walah nuthiqan nahum. Walah nuthiqan nahum. Adhaqo yudhiku. Dirasain. Diicip-icipin. Wala nuthiqan nahum minal azabil adnah dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. La'allahum yarji'un. La'allahum yarji'un. Aku bikin ini semua kata Allah. Supaya kau cepat balik. Aku tidak pengen kau lama-lama di zona itu. Balik sini. Ayo. Come to me. Seseorang Allah takdirkan bisa sadar itu bagian dari hidayah enggak? Ada enggak orang yang sudah diuji dengan ujian berkali-kali. Plang, plong, 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 berkali-kali. Masih enggak sadar-sadar? Ada enggak? Ada masih. Banyak. Begitulah dunia ini Allah takdirkan abang kakak. Kita cinta sama dunia ini. Kita cinta sama perempuan itu. Kita cinta sama jabatan itu. Tapi jabatan itu, dunia itu, uang itu, enggak cinta sama kita. Percayalah. Kita cinta sama kita.